hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel hanamu tv dahas terima kasih klik video di dan terima kasih juga mendukung yang tidak bosan-bosan menonton datang lagi dan datang lagi terima kasih banyak-banyak saya sayang kalian so guys seperti kita tahu prajuri Indonesia sudah pun berlepas ke Gaza dalam banyak sekali negara-negara besar yang mempersoalkan keberanian militer Indonesia kenapa sampai begitu kenapa harus Indonesia yang mulakan kenapa tidak Malaysia kenapa tidak Brunei sedangkan masing-masing adalah saudara muslim tapi sebenarnya ada sejarahnya yang saya sendiri mau tahu kes ternyata militer Indonesia ini memang sudah ditakukan apalagi waktu era pemerintahan Soekarno yang dulu hubungan di atas Rusia dan juga Indonesia itu sangat-sangatlah baik baik kan Rusia membantu segala aset-asetnya diberikan kepada Indonesia Masya Allah jadi tidak akhirnya sebenarnya kenapa sekarang Indonesia sangat-sangat berani menentang Israel ternyata backingannya luar biasa hahaha video daripada military story melihat kejayaan militer Indonesia era Soekarno ini kita buka sejarahnya jangan mengantuk ya kalian ya let's go to the video let's go Halo cara saudara musuh kita yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia adalah Amerika dan Inggris oleh karena itu di dalam petrangan Asia Timuraya ini semboyan kita sekarang ini yalah anggurkan kekuasaan Amerika berlinding ya 4 Agustus Analisa Organisasi Internasional Militer Global Firepower merilis kekuatan militer Indonesia berada di urutan 13 dunia pada tahun 2024 ini untuk kawasan Asia Pasifik Indonesia tercatat sebagai negara terkuat nomor 5 sebelumnya pada tahun 2011 lalu Indonesia masih berada di peringkat 18 besar dunia 18 ke 13 ya berapa tangga lah ini Indonesia jauh di atas Singapura yang berada di urutan 30 Malaysia di urutan 42 dan bahkan sekutu dekat Amerika sekelas Australia menurut Indeks Statistik Global Firepower masih di bawah Indonesia yang berada di urutan 16 itu adalah gambaran kekuatan militer Indonesia saat ini jauh sebelumnya ketika era Orde Lama kekuatan militer Indonesia sangat disegani di dunia bahkan kekuatan militer Indonesia adalah yang terbaik di belahan bumi selatan kenapa militer Indonesia pada masa itu sangat disegani tak lain karena alutsista Indonesia yang gahar dan pengalaman perang gerilya pada masa revolusi sebagai negara yang dulunya pernah mengalami masa penjajahan yang sangat lama Indonesia memiliki kisah kejayaan militernya pada tahun 1960 yang membuat Belanda beserta sekutunya Inggris keluar dari NKRI wow luar biasa ya pada tahun 1950 hingga 1960-an Bung Karno masih harus melindungi Indonesia dari invasi pihak asing yang masih ingin merongrong kedaulatan Indonesia sebagai negara baru kekuatan militer jadi poin penting yang harus dimiliki kala itu tidak hanya untuk memenuhi unsur keamanan negara namun juga sebagai pembuktian di mata dunia bahwa Indonesia layak menjadi sebuah negara yang merdeka salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat militernya adalah melalui pengadaan alat perang atau alutsista pengadaan alutsista yang sangat masif pada masa Soekarno membuat Indonesia mendapat gelar macan Asia dalam periode tersebut dua sistem senjata yang paling banyak diakuisisi adalah kapal perang dan pesawat tempur hal tersebut sesuai dengan kondisi geopolitik dimana ada kebutuhan bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah yang merupakan negara kepulauan jadi maksudnya disini masa itu Indonesia disebut sebagai salah satu negara terkuat di bumi selatan begitu gak? pada masa itu Indonesia diketahui menjalin hubungan yang baik dengan Uni Soviet hal ini membuat Soviet antusias untuk memperkuat pertahanan Indonesia bantuan Soviet untuk Indonesia salah satunya adalah pelatihan militer mereka membantu Indonesia dengan mengajari struktur militer yang dimiliki Soviet Soviet sendiri saat itu dikenal sebagai salah satu negara yang cukup kuat di mata dunia tak hanya pelatihan, Soviet juga membantu Indonesia membangun armada laut dan angkatan udaranya dikutip dari Berdikari, bantuan yang diberikan untuk Indonesia mencapai 2,5 miliar USD monster laut pada periode 1960-an Indonesia memiliki sebuah kapal perang terbesar di Asia dan belahan bumi bagian selatan kapal itu diberi nama KRI Irian dibeli dari Uni Soviet tahun 1962 KRI Irian sebelumnya bernama Orzonikidze atau Objek 055 nama kapal diambil dari nama Menteri Industri Berat Era Stalin, Grigori Sergo Orzonikidze kapal ini dibuat di Admiralty Yard, Leningrad diluncurkan tanggal 17 September 1950 dan pertama kali dioperasikan tanggal 30 Juni 1952 oleh Armada Baltik Uni Soviet panjangnya 210 meter dengan lebar 22 meter bobot kapal mencapai 13.600 ton kapal ini termasuk salah satu yang tercanggih pada masanya Indonesia membeli kapal ini saat persiapan Trikomando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat sebelumnya Uni Soviet tidak pernah menjual kapal perang seberat dan sebesar ini terlihat bagaimana saat itu Soviet begitu mengistimewakan Indonesia kalau kita tengok disitu hubungan Rusia dengan Indonesia ketika itu sangat-sangat kuatnya dan kita lihat sendiri mewahnya alutsista Indonesia di masa pemerintahan Soekarno dan banyak yang mendoakan semoga untuk pemerintahan Prabowo tahun ini kekuatan militernya boleh dikatakan kalau boleh bisa seperti dulu ada yang komen begitu guys Jet Pemburu untuk menjaga langit Indonesia Soviet juga mengirimkan pesawat-pesawat andalan timur saat itu pada tahun 1960-an angkatan udara Indonesia menjadi angkatan udara paling ditakuti di seluruh dunia Indonesia dikabarkan memiliki ratusan pesawat tempur canggih yang membuat negara-negara tetangga bergetar salah satu mesin perang tercanggih buatan Soviet yang dikirim ke Indonesia adalah 20 pesawat pemburu MiG-21 NATO menyebutnya pesawat MiG-21F Fishbed untuk jet tempur penghadang atau intercept yang paling ditakuti barat kala itu bahkan mengalahkan pesawat tercanggih yang dipunyai Amerika pesawat supersonic F-104 Starfighter dan F-5 Tiger sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan perang dunia 2 seperti P-51 Mustang tentara merah Soviet sering menyebutnya sebagai Balalaika yang merupakan nama alat musik tradisional Rusia MiG-21 dibuat oleh pabrikan Mikoyan Gurevich Soviet membuat pesawat ini untuk memenuhi permintaan angkatan udara Soviet akan sebuah pesawat tempur pencegat atau interceptor yang mampu terbang supersonic selain MiG-21, Angkatan Udara Republik Indonesia juga tercatat pernah memiliki 30 pesawat MiG-15 49 pesawat tempur high subsonic MiG-17 dan 10 pesawat supersonic MiG-19 Guys, sebenarnya tidak erah lah ya kenapa dulu Indonesia sangat ditakuti yang membantu juga Rusia sedangkan Rusia di saat ini salah satu negara yang paling ditakuti di dunia Militer Indonesia juga memiliki 25 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev pada masa itu hanya Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris yang punya pesawat pembom secanggih yang dimiliki Indonesia pesawat ini juga dilengkapi dengan peralatan elektronik tercanggih pada masanya dan rudal khusus antikapal perang A S-1 Kenel yang bisa menenggelamkan kapal tempur andalan barat Sayangnya tanpa alasan yang jelas, semua unit Tu-16 tidak diterbangkan lagi pada tahun 1969 dan keluar dari Armada Angkatan Udara Republik Indonesia pada tahun 1970 Dirancang untuk menjadi serba bisa, Tu-16 diproduksi dalam berbagai varian untuk mata-mata, patroli maritim, pengumpul data elektronik intelijen, dan perang elektronik Sebanyak 1.507 pesawat dibangun di tiga pabrik pesawat di Uni Soviet antara tahun 1954 hingga tahun 1962 Varian untuk sipil, Tu-104 Kamel menjadi pesawat penumpang untuk maskapai penerbangan Uni Soviet, Aeroflot Sekejap guys ini kalau kita tengok ya keberanian dan ketegasan secara terang-terangan Presiden Bung Karno itu sampai sekarang memang tidak ada tandingannya dan ada yang menyatakan tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang Soviet juga mengirimkan Indonesia beberapa kapal selam kelas Whiskey Kapal selam kelas Whiskey adalah kapal selam buatan Uni Soviet yang dibuat pada era Perang Dingin Desain dari kapal ini sebenarnya adalah versi sederhana dari kapal selam German U-Boat tipe XXI pada masa Perang Dunia II Walaupun kapal selam ini tergolong jenis yang berbeda sejak bisa menembakkan peluru kendali Indonesia sebenarnya memesan hanya 6 kapal selam tetapi bertambah menjadi 12 kapal selam Meski hanya berjumlah belasan, kapal ini sangat mematikan apalagi saat itu hanya sedikit negara yang memiliki kapal selam Untuk kemampuannya tidak usah ditanya lagi, kapal selam ini mempunyai manuver yang melesat dengan kecepatan tinggi dan mempunyai daya penghancur yang mengerikan Pada masa operasi Trikora, kapal ini disiapkan untuk menghadapi kapal induk Karel Dorman milik Belanda yang menuju ke perairan Irian Barat Walaupun Indonesia saat itu minim sumber daya manusia untuk bisa mengoperasikan kapal selam whisky Ada beberapa prajurit Soviet yang terus membimbing dalam operasi Trikora Pada era 1960-an, TNI AU memiliki jenis helikopter raksasa Mi-6 Mi-6 adalah helikopter buatan Soviet yang diproduksi oleh Biro Mil yang dipimpin oleh Mikhail L Mil Keluar pertama kali pada September 1957 dan merupakan helikopter yang terbesar di dunia Dan memecahkan berbagai rekor dunia Rekor terbesar disandang sampai muncul penggantinya pada awal 1980-an Mil Mi-26 Halo Salah satu sosok pahlawan yang dekat dengan Mi-6 adalah Atang Senjaja Dia terlibat dalam penyiapan perakitan berbagai pesawat helikopter termasuk helikopter Mi-6 Ketika bertugas merakit pesawat Mi-6 tersebut malah petaka datang kepada pemuda Bandung itu Yang mengakibatkan gugurnya Atang Senjaja Namanya diabadikan sebagai nama lapangan udara menggantikan lanut semplak Saat itu, Angkatan Udara Republik Indonesia juga memiliki 41 helikopter Mi-4 Pesawat pengangkut termasuk Antonov An-12B Jadi guys, ini sebenarnya tidak heran lah ya Kenapa sampai sekarang Amerika tuh sebenarnya takut ya dengan Indonesia Kalau kita tengok dari sejarah militernya juga sudah begini Dan apalagi sekarang mungkin ada pembaruan Ada apa namanya yang bikin Indonesia tuh menjadi gah sampai saat ini Alutsista militer Indonesia yang canggih kala itu Didukung oleh personil militer Indonesia yang militer Terima kasih